Intro Yang pertama, apa saja faktor yang menjadi pemicu dari perbuatan KDRT? Jadi, dari selain karena adanya faktor perbedaan pendapat dan pertentangan, yang mana perbedaan pendapat dan pertentangan pasti ya menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan seseorang itu melakukan kekerasan, mungkin tidak harus kekerasan fisik ataupun verbal, tapi ada perlawanan, ada agresi di situ. Dan yang jelas, yang kedua adalah rasa tersudut ketika seseorang merasa aku nggak bisa membela diri seperti apapun, aku mau melindungi harga diriku. Orang yang tadinya mungkin tidak ada ciri khas kekerasan, dia bisa jadi menunjukkan rasmen kekerasan kalau memang dia sudah merasa terpojok, seperti itu. Dan selain itu juga ada faktor regulasi emosi yang mungkin kurang tepat atau kurang sehat, di mana seseorang sulit mengendalikan rasa cemas dan rasa stresnya ketika menghadapi kesulitan, terutama yang mereka hadapi di dalam hubungan keluarga, seperti istri ke suami, suami ke istri, orang tua ke anak, ataupun sesama anak jadi kakak adik, seperti itu. Jumlah kekerasan di Indonesia memang cukup banyak ya, apalagi ketika kita masuk ke fase pandemi kemarin, di mana kita jarang keluar dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, apalagi juga banyak orang yang tertimpa masalah stres karena perubahan kebiasaan, perubahan kondisi normal yang baru, sehingga mungkin nggak semua orang bisa meregulasi stresnya dengan baik, dan banyak yang berdampak pada kondisi emosional mereka. Jadi memang kasus-kasus domestic violence ataupun kekerasan yang dilakukan di dalam lingkup domestik itu cenderung meningkat, seperti itu. Dan dampaknya bagi orang-orang yang mengalami KDRT, biasanya memang pertama ada rasa kehilangan halnya diri, dan yang kedua ada rasa tidak aman, apalagi kan orang yang melakukan kekerasan itu adalah orang-orang yang kita percaya sebagai orang yang akan melindungi kita, akan menjaga kita, tapi kok tiba-tiba menimbulkan perasaan tidak aman, luka itu yang akan membuat seseorang merasa sulit mempercaya orang lain lagi, karena mereka sudah merasa orang yang aku percaya selama ini saja bisa menyakitiku, apalagi orang lain. Dan selanjutnya juga pasti ada trauma yang membekas, yang membuat seseorang mungkin sulit menjalin hubungan dengan orang lain lagi, karena dia merasa, aku pernah punya pengalaman yang tidak enak di masa lalu terkait kekerasan ini, dan dia akan terus merasa terancam, kalau memang dia tidak bisa dipulihkan dan tidak bisa memaknai hal ini secara berbeda, dia akan merasa terancam, dia akan merasa bahwa aku ini tidak berharga, karena orang yang seharusnya menganggap aku berharga pun, bisa memperlakukan aku sebegitu kasarnya, seperti itu. Sama seperti bentuk agresifitas yang lain, kekerasan ini kan dasarnya adalah dorongan untuk agresif, kan? Agresi itu tidak selamanya bersifat negatif, tapi ada juga yang bersifat positif, seperti motivasi, atau mungkin asertif, dan sebagainya. Nah, dalam hal ini, kekerasan itu kan salah satu bentuk seseorang menyampaikan ketidaksukaannya, ataupun perbedaan pendapatnya, ataupun keluarnya kepada orang lain. Jelas, ketika seseorang melakukan kekerasan, ada sedikit rasa puas, ada sedikit rasa aku akhirnya bisa didengar, ada sedikit rasa aku mendapat perhatian, ataupun tanggapan dan respon yang aku mau. Hanya saja, perasaan lega dan puas itu biasanya hanya bersifat sementara, dan biasanya tidak permanen, karena itu hanya sifat semua yang akan hilang ketika semua masalah itu akhirnya malah menjadi makin berat, ataupun akan kembali lagi dan tidak terselesaikan, begitu. Dan apa dampaknya ketika seorang anak ataupun balita melihat langsung perilakukan DRT? Akankah menjadi trauma berkepanjangan bagi seorang anak? Betul sekali, apalagi kalau dia melihat sosok orang yang dia percaya memberi dia rasa aman selama ini, seperti bapak ibunya, melakukan kekerasan, jangankan melakukan kekerasan, menampilkan wajah marah ataupun wajah yang menyeramkan saja itu sudah membuat seorang anak mengalami trauma. Dia bisa merasa bahwa orang-orang di sekitarnya tidak bisa dipercaya lagi dan tidak bisa melindungi dia. Dan kepada siapa dia akan melindungi? Makanya banyak orang yang mengalami trust issue, atau lebih jauh lagi, mungkin jadi merasa mentoleransi kekerasan, di mana kita sering lihat ya, ada seorang anak atau seorang perempuan yang pada akhirnya dipukulin, ataupun laki-laki yang pada akhirnya diperlakukan tidak adil, ataupun mendapat kekerasan, mereka seakan-akan menerima-menerima saja. Karena mereka di rumah melihat mama papaku saja seperti itu. Ya berarti ini bukan suatu hal yang buruk dong, kalau memang hal itu tidak ditangani sedari kecil ya, kalau memang hal itu menetap, dia mungkin bisa memaknai bahwa kekerasan itu adalah suatu hal yang wajar, atau mungkin kekerasan itu adalah suatu hal yang bisa dilakukan oleh siapa saja, dan tidak ada yang bisa melindungi dia, sehingga dia sulit mempercaya orang lain, seperti itu. Trauma healing yang biasa diberikan, biasanya kita memang harus fokus dulu pada luka yang ada. Pertama-tama adalah luka tentang kepercayaan, yang kedua luka tentang harga diri, dan yang ketiga adalah luka tentang rasa aku tidak mampu, atau rasa untuk tidak bisa memegang kendali. Ini kita lagi bicara dari ranah psikologisnya ya. Nah, dari tentang luka kepercayaan, kepercayaan, mungkin kita bisa bantu dia untuk menyadari kembali orang-orang yang masih bisa dia percaya, membangun komunitas dan hubungan yang sehat dengan orang lain, dan sebagainya. Lalu yang kedua, kalau tentang trauma harga diri, kita harus membantu dia mengingat betapa berharganya mereka, dan bahwa mereka memang tidak layak diperlakukan seperti itu. Bahwa sebenarnya orang yang melakukan kekerasan layak memang bersalah, dan bukan berarti apapun kesalahan Anda, tidak bisa Anda dengan sebegitunya layak untuk diperlakukan secara tidak adil, ataupun untuk mengalami kekerasan. Selain itu, yang ketiga, yaitu tentang perasaan mampu, yaitu kita menyadarkan kembali bahwa dia sudah semaksimal mungkin menjaga dirinya, dan juga menjaga lingkungannya, dan itulah sisi kemampuan dia. Mungkin bisa kita bangkitkan kembali perasaan berani, ataupun mengajarkan dia apa saja yang dia butuhkan untuk bisa membela diri, ataupun menjaga dirinya, dan kita coba melakukan framing ulang, atau membentuk skema ulang untuk memaknainya secara berbeda, seakan-akan, kalau hal itu terjadi lagi sama dia, dia sudah mampu untuk menghadapinya kembali. Begitu. Dan yang terpenting adalah bagaimana dia bisa memaknainya secara berbeda, supaya menjadi sebuah esensi atau pelajaran yang bisa dia berikan kepada orang lain, yang bisa bermakna juga untuk orang lain, dan terutama membuat dia bisa berinspirasi tentang pengalamannya, memberikan inspirasi dari pengalamannya kepada orang-orang yang mungkin mengalami hal yang sama, seperti dia. Begitu. Betul sekali bahwa korban-korban KDRT memang banyak yang tidak berani melaporkan apa yang mereka alamin. Mungkin karena malu, mungkin karena adanya ancaman, mungkin karena adanya pertimbangan akan resiko yang mereka dapat ketika mereka kehilangan orang yang selama ini menyakiti mereka. Biasanya nih, karena ada dependensi secara finansial, kalau misalnya suamiku marah atau suamiku pergi atau suamiku masuk penjara, nanti aku tinggal sama siapa dan sebagainya. Biar bagaimanapun, seseorang kan hidup dalam pola ya. Kalau mereka merasa pola ini adalah pola yang sudah familiar, mereka akan membiasakan diri atas pola tersebut dan merasanya adalah suatu hal yang biasa saja. Mereka tidak menyadari dampaknya ke diri mereka, dampaknya ke anak-anak. Lebih besar rasa takut untuk keluar dari pola itu dan lebih besar rasa takut untuk menanggung apa yang akan hilang dari kehidupan mereka dibandingkan apa yang akan mereka dapat dari kebebasan yang mereka punya nantinya. Seperti itu. Langkah awal yang bisa dilakukan adalah mencari komunitas-komunitas di media sosial yang berkaitan dengan KDRT ataupun dengan adanya yang membela hak-hak manusia. Jadi dari sana akan diarahkan tentang lembaga hukum yang bisa membantu secara sosial ataupun pertolongan-pertolongan secara dukungan psikologis yang dibutuhkan. Dan selain itu juga ada wadah-wadah dari komunitas yang bisa membantu seorang khususnya perempuan dan anak-anak seperti P2T, P2A yang akan membantu seseorang yang mengalami KDRT ataupun masalah lain dalam keluarga. Seperti itu. Jadi jangan ragu untuk mencari pertolongan dan ketika kamu sudah punya pertolongan itu gunakanlah semaksimal mungkin. Jangan sampai ketika sudah ditolong polanya biasanya ada permintaan maaf atau mungkin keingat masa-masa positif masa-masa yang menyenangkan balik lagi ke pasangannya dan sebagainya. Kalau misalnya memang masih bisa diperbaikin dan diperbaikin kalau memang sudah merugikan banyak pihak ada baiknya untuk mencoba mencari kehidupan yang lebih bebas dibandingkan kehidupan yang Anda jalani sekarang. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.